Shalom Tiberias, Haleluya, ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh kami melihat tangan-tangan yang bersukacita. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, Haleluya. Kami ucapkan selamat datang bagi setiap saudara yang hadir di gereja Tiberias Kelapa Garinias. Dan bagi setiap saudara dimanapun berada melalui live streaming kami ucapkan selamat beribadah. Kita percaya pada pagi hari ini kita boleh ada semua karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Bersama-sama kita akan memulai ibadah sesi yang ketiga pada pagi hari ini. Mengawali ibadah kita, kita mau rendahkan hati kita di depan Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Ruh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Betapa kami bersyukur, sebagaimana kami boleh ada sampai hari ini kami percaya semua. Karena kebaikan Tuhan, kasih anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama bersatu hati datang kembali di dalam hadirat Tuhan. Karena kami sungguh bersyukur kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Maka pagi siang hari ini kami mau bersama-sama membawa hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Membawa persembahan kami melalui pujian, penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Apapun keadaan kami, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, dan yang berbam berat pasti Tuhan berikan kelegaan. Kami mengucap berkat, berdoa bagi gembala sidang kami yang terkasih. Ibu pendeta Darnia Tivari Haji, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa, kemuliaan mujizat Tuhan, yang Tuhan curahkan bagi gembala sidang kami untuk melayani setiap kami Tuhan pada pagi siang hari ini. Kami percaya Tuhan, pagi siang hari ini, ibadah kami kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau serahkan hati kami dan pikiran kami ke dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama percaya yang kita mau katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Sama-sama kita mau bawa syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya Beri tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa. Sebah Allah Maha Kudus hadir disini Mari menguji Mari menguji Angkat tangan menyembah Sebah Allah Maha Kudus hadir disini Kita masuk Kita masuk Tata suci-Nya Bersama para Malaika Bersama para Malaika menyembah Tuhan Yesus Mari buji Kuji Yesus Yesus Kudus Kita masuk Kita masuk Tata suci-Nya Maha Kudus Tata suci-Nya Angkat tangan menyembah Angkat tangan menyembah Tata suci-Nya Tata suci-Nya Tata suci-Nya Tata suci-Nya Kita masuk Tata suci-Nya Bersama para wanita bergembara 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kau sungguh ajak Tuhan, Yesu, kami bersyukur. Terima kasih. 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 Kau kami sembah. Kau kami sembah. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. 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 Kau sembah Kau sembah Kau sembah Kau sembah Oh, Tuhan Kau sembah Kau sembah Oh, Tuhan Kau sembah Kau sembah Oh, Tuhan Kau sembah Haleluya Betapa Kami bersyukur Tuhan Yesus Di pagi siang hari ini Kembali kami memuliakan Tuhan Kembali kami datang bersekutu dengan Tuhan Yesus Karena kami percaya pengharapan kami Di dalam Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia Apapun keadaan kami Kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber Kekuatan dan kemenangan bagi setiap kami Kami tapi sekali ibadah kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama yang percaya kita katakan Amin Haleluya Kasih tepuk tangan lebih dasyat lagi sama-sama bagi nama Tuhan Yesus Siang hari ini Semua bersyukat Cita siang hari ini Amin Kasih tepuk tangan yang bersyukat Cita bagi nama Tuhan Yesus Kita kasih tepuk tangan lebih dasyat lagi bagi nama Tuhan Yesus Kita puji Kita sembah Terima kasih tepuk tangan lebih dasyat lagi bagi nama Tuhan Yesus Kita puji Kita tinggikan Dengan hati bersyukat Mari sama-sama dikirkan Ku tak pandang dari gereja mana Asalkan berdiri atas firmannya Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Mari bersama-sama dikirkan Aku tak pandang dari sungguh mana Asalkan berdiri atas firmannya Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Apa yang kandung kita lakukan Dalam Yesus kita bersadara Dalam Yesus kita bersadara Mencintaku agak Mencintaku agak Mencintaku agak Dalam Yesus kita bersadara Dalam Yesus kita bersadara Mencintaku agak Mencintaku agak Mencintaku agak Mencintaku agak Kasih tepung tangan sama-sama Buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Semua bersuka cita di pagi siang hari ini Amin Boleh saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan Boleh lambaikan tinggi tanganmu Kasih salam Kasih tos kanan kirimu Katakan Tuhan Yesus kita Sangat baik Dia terlalu baik Dia sungguh baik Bagi setiap kita Kasih tepung tangan lebih dasyap Bagi Tuhan Yesus Kita pun datang memuji nama Tuhan Kita bersolak-solak Buat Tuhan Yesus Bang, 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 bang Kasih tepung tangan di atas kepala kita Buat Tuhan Yesus Bukti cintanya Tuhan bagi setiap kita Dia mati bagiku Dia lagi bagiku Ya Tuhan Allah Pernyatanku Masa mal di kalahkan Hidupku Hidupku dibunuhkan Ya Tuhan Allah Kumpulkan Kita puji nama Tuhan Yesus Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Bagiku Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia paling Bagiku Dia adalah pesatia Dia bergerak Dalam pesatia Ya Tuhan Allah Allah Kepuatku Dia penuhi hatiku Dengan kuasa kasihnya Kepuatku Terima kemenangan dari Tuhan Yesus Dia sungguh baik Dia sangat baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Baik Dia sungguh baik Dia sangat baik Yesus Dia baik Yesus Lebih keras Lebih keras lagi Oh siang hari ini Buat Tuhan Yesus Katakan Dia sungguh baik Dia sangat baik Dia sangat baik Sambil kasih tepuk tangan di atas kepala Kita sama-sama Dia sungguh baik Katakan pada kanan kirimu He is so good to you He is so good to you No He is so good to you He is so good to you Jesus Jesus He is so good to you Baby He is so good to you He is so good to me Jesus He is so good to you And me Jesus Jesus He is so good to you And me Jesus He is so good to you He is so good to me He is so good to you And me Kasih tepuk tangan lebih dan jatuh lagi Di atas kembali kita Buat Tuhan Yesus yang teramat baik Haleluya Alia terbuji nama Tuhan Yesus Silahkan nama kembali setiap jemaah Tuhan Yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terbuji nama Tuhan Selamat bersuka cita pagi hari ini amin Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita Kita kasih tepuk tangan lebih lagi Sama-sama Buat Tuhan Yesus Kristus Terbuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara Sebelum kita mau diberkati lebih lagi Di pagi siang hari ini Sama-sama kita saksikan video highlight Dari khotbah Gembala Sidang Gerija Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darni Yati Pari Haji Dengan tema firman Tuhan Ketika kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana Selamat menyaksikan Tiga hal Saudara sekalian ketika Kenyataan hidup tidak sesuai dengan rencana Satu kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses Sekarang sulit atau sengsara Kemudian kita tekun Dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita Dan kita tahan uji Maka akan membuahkan pengharapan yang baik Dan kedua Kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan Adalah pengharapan kepada Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Sebab apapun yang terjadi Rancangan Tuhan bagi kita Adalah rancangan damai sejahtera Menaruh pengharapan kepada Tuhan Berarti kita andalkan Tuhan Yaitu bertumpu Bergantung Bersandar kepada Tuhan Yesus Yang ketiga Kita harus pastikan Kita berbuat yang benar Dan berbuat yang baik Bersama Allah Saudara sekalian Kalau kita tahu Kita ini anak Tuhan Yesus Kristus Kita tidak mau berbuat yang tidak benar Dalam bentuk apapun Dalam hidup dan juga dalam pekerjaan kita Sampai kapan kita harus berbuat benar Dan berbuat baik Yaitu sampai akhir hidup kita Dan terus melakukan Karena Tuhan Yesus tidak pernah tutup mata Pada orang yang dengan setia Menjalankan tugas dan panggilannya Dengan sebaik-baiknya Terujilah nama Tuhan Yesus Video lengkap dari Kotba Gembala Sidang Ibu Pendeta Darni Yati Padyaji Bisa disaksikan selengkapnya Di Youtube Channel Gerija Tiberias Indonesia Tuhan Yesus memberkati setiap kita Pagi siang hari ini Mari sama-sama umat Tuhan Kita mau siapkan hati kita Diri kita Untuk kita diberkati Lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan Saya akan bacakan suara gembala Bagi seluruh jemaah Tuhan Di pagi siang hari ini Suara gembala Edisi 10 Maret 2024 Dengan tema firman Tuhan Menghilangkan kebiasaan lama Yang tidak bermanfaat Romowi yang pertama Doa pembukaan Tuhan Yesus Engkau yang memberi perintah Untuk menderikan gereja Tiberias Yang penuh kuasa dan mudizat Melalui kuasa Tuhan Di balik perjemuan kudus Dan minyak urapan Terima kasih Tuhan Yesus Atas acara peresmian Gereja Tiberias Bekasi Town Square Pada hari Kamis 7 Maret 2024 Semua berjalan dengan baik Baik dan lancar Di surga dan di bumi Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Romowi yang kedua Menghilangkan kebiasaan lama Yang tidak bermanfaat Seringkali kebiasaan Yang tidak bermanfaat Berawal dari suatu tindakan Yang iseng Atau tidak sengaja Ketika tindakan itu Menimbulkan kenikmatan tertentu Bagi orang yang melakukannya Tindakan itu menjadi cenderung Diulang Pengulangan inilah yang akan Menciptakan keinginan Demi keinginan Untuk melakukannya lagi Sehingga terbentuklah Menjadi kebiasaan buruk Ada tiga hal yang harus kita lakukan Untuk menghilangkan kebiasaan lama Yang tidak bermanfaat Satu Fokus pada kebenaran Yesus Dalam Yohanes 14 ayat 6 Dan Efesus 6 ayat 14 Fokus pada kebenaran Dan kemurnian hati Sangatlah penting Kita juga perlu fokus Pada kebenaran ajaran Sebagaimana yang dinyatakan Di dalam Alkitab Selain itu Kita juga harus terlibat aktif Dalam mengabarkan Berita Injil Efesus 6 ayat 15 Iblis membenci Injil Karena Injil adalah Kekuatan Tuhan Untuk mengubahkan Kehidupan manusia Firmannya membangkitkan iman Iman membuat mata Kita melihat Bahwa Allah ada Bersama kita Dan Allah berada Di atas persoalan Yang kita hadapi Iblis 11 ayat 6 Karena itu Untuk kita bisa fokus Kepada Tuhan Kita harus mencintai Firman Tuhan Dua Percaya kepada Tuhan Yesus Di saat-saat yang sulit Efesus 6 ayat 16 Mari kita lawan Peperangan Dengan Yang menguasai pikiran Penting untuk Kita menawan Segala pikiran Dan menaklukannya Kepada Kristus 2 Korintus 10 Ayatnya yang kelima Kita memendam diri Kita di dalam Firman Tuhan Ketika kita berada Dalam kesulitan Lawan keadaan itu Dengan firman Tuhan Seperti Yang dilakukan Tuhan Yesus Ketika dicoba Iblis di Padanggurun Dalam Matius 4 Ayat pertama Seperti dengan Ayatnya yang ke-11 Serahkanlah segala Kekuatan kita Kepada Tuhan Dan percayalah Ia akan Memelihara kita 1 Petrus 5 Ayatnya yang ke-7 Yang ketiga Tetap berdoa Setiap waktu Efesus 6 Ayat 18 Doa adalah Senjata yang kuat Dengan perlengkapan Senjata Allah Kekuatan Yesus Dan juga Dengan kuasa Ruh Kudus Kita dapat mengalami Kemenangan Atas perjuangan Kita melawan Kebiasaan Kebiasaan Yang tidak Bermanfaat Alkitab berkata Kita dijanjikan Lebih dari Seorang pemenang Melalui Kristus Yesus Yang mengasihi kita Rumah 8 Ayat 37 Pegang erat Janji-janji Yang Tuhan katakan Nah kita berkata Tuhan itu baik Ia adalah tempat Pengusian Pada waktu Kesusahan Yang mengenal Orang-orang Yang berlindung Kepadanya Nahum 1 Ayat 7 Mari kita selalu berdoa Setiap waktu Mengucap syukur Dan selalu berterima kasih Kepada Tuhan Karena Tuhan Yesus Lebih kuat Dari kekuatan roh jahat Dan hal-hal lainnya Sebagai doa penutup Tuhan Yesus Kami berdoa Agar kami hidup Sepenuh-penuhnya Di dalam engkau Dan hidup Di dalam kekudusan Menjadi pelaku Daripada firmanmu Hidup menyenangkan Hati engkau Tidak mendukakan Hati engkau Dan tidak Mendukakan Hati sesama Engkau mengendaki Agar nama kami Tercatat Dalam kitab kehidupan Di sorga Kalau sampai Nama kami Tidak tercatat Sesuai Di dalam wahyu 20 Ayat 14 Dan 15 Kami akan Mengalami Kematian kedua Yaitu Lautan api Kami mau bersungguh-sungguh Hidup di dalam engkau Sepenuh-penuhnya Dan biarlah Alaruh kudus Selalu Mengurapi kami Memenuhi kami Roh Jiwa Dan tubuh kami Dan dalam hidup ini Kami mau Selalu bertobat Dan bertobat Belajar Dan belajar Setiap hari Belajar firmanmu Mendalami firmanmu Dan melakukannya Dalam nama Tuhan Haleluya Amin Kita kasih tepuk tangan Sama-sama Buat Tuhan 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 Satukan suara gembala Kita untuk minggu ini Kiranya boleh memberkati Setiap kita Menjadi kekuatan Bagi setiap kita Di siang hari ini Tiba saatnya Kita mau siapan hati kita Untuk kita terima Pemberitaan kebenaran Firman Tuhan Satukan hati kita Sama-sama Umat Tuhan Kita tundukkan diri kita Di hadapan Tuhan 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 Terima kasih Tuhan Yesus Buat hadiratmu Terima kasih Buat sukacita yang Tuhan Yesus Nyatakan di tengah-tengah kami Saat kami datang Menyembah Tuhan Saat kami datang Memuji nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Biarlah setiap Pujian Setiap penyembahan Yang kami naikkan Yang kami persembahkan Bagi nama Tuhan Boleh sungguh Menjadi dupa yang harum Untuk kerajaanmu Tuhan Yesus Nama Tuhan disenangkan Dipermuliakan Ditinggikan Sungguh kami percaya Berkat Tuhan Tercurah Atas setiap kami Pagi siang hari ini Nanti bahas saatnya Tuhan Yesus Kami mau duduk diam Urabi setiap kami Bapak Agar setiap kami Boleh mengerti Apa isi hati Firman Tuhan Yang akan hambamu Sampaikan Pada pagi Siang hari ini Menyerahkan yang terkasih Gembala sidang gereja Tiberias Indonesia Ibu pendeta Dari Yang dipari ajik Dalam tangan Pengasihanmu Bapak Kami percaya Setiap kata Kalimat Kebenaran Firman Tuhan Yang disampaikan Oleh hambamu Boleh sungguh menguatkan Memberkati Setiap kami Pada pagi Siang hari ini Kami membuka hati kami Tuhan Yesus Yang siapkan diri kami Untuk kami diberkati Firmanmu Pagi siang hari Di dalam Nama Tuhan Yesus Setiap kita yang siap Diberkati Firman Tuhan Sama-sama umat Tuhan Kita katakan Amin Kita kasih tepuk tangan Sama-sama Buat Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Kau selalu setia Janjimu Di dalam hidupku Dulu sekarang Dan selamanya Kau Allah Yang menumpangku Karena kasihmu Karena andungramu Karena kekuatanmu Ku dijadikan Baru Karena kasihmu Kita kasih tepuk tangan Buat Tuhan Kita bangkit berdiri Sama-sama umat Karena andungramu Karena andungramu Kita siapkan hati kita Untuk kita diberkati Kebenaran kirman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Yang terkasih Kepalasi dan gereja Diberiasi Dibu pendeta Dibu pendeta Dibu pendeta Dibu pendeta Dibu pendeta Dibu pendeta Baru Mari kita berdoa Bapak Sorgawi Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Akan hari ini Ya Tuhan Yesus Kalau kami ada Sekarang ini Sebagaimana kami adanya Kami percaya Ini semua adalah Kasih dan anugerahmu Belakai Ya Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus Pagi hari ini Kami berkumpul bersama Kami beribadah Kepada Engkau Kami memuliakan Engkau Kami memuji Engkau Dan kami menyembah Kepada Engkau Ya Tuhan Yesus Kami minta Ya Engkau Allah Roh Kudus Engkau Urapi kami semua Urapi jemaatmu Yang hadir di Gredianias Penuhi roh jiwa Dan tubuh mereka Dengan roh kudusmu Dan penuhi roh jiwa Dan anak-anakmu Yang ibadah Lewat live streaming Ya Tuhan Yesus Berkati kami Allah Roh Kudus Allah Roh Kudus Engkau yang lebih Dahulu bekerja Engkau yang lebih Dahulu berbicara Untuk menguatkan Iman kami Untuk membangun Iman kami Bahkan menyembuhkan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mulai Pemberitaan firman ini Haleluya Amin 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 Shalom saudara sekalian Tuhan Yesus memberkati Saya percaya Kita pagi hari ini Berada Dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara sekalian Pagi hari ini Saya membawakan Tema firman Yang berjudul Identitas Sejati Sejati Kekristenan Saudara sekalian Identitas Sejati Kita Sebagai orang Kristen Atau Identitas Sejati Kekristenan Ya Argo Bacakan Matius 5 Ayat 13 Sampai 16 Argo Matius 5 Ayat 13 Sampai 16 Kamu adalah Garam dunia Jika Garam itu Menjadi tawar Dengan apakah Ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang Dan diinjak orang Kamu adalah Terang dunia Kota yang terletak Di gunung Di atas gunung Yang tidak mungkin Tersembunyi Lagipula Orang tidak Menyalakan pelita Lalu meletakkannya Di bawah gantang Melainkan di atas Kaki dian Sehingga Menerangi Semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di depan orang Supaya mereka Melihat Perbuatanmu Yang baik Dan memuliakan Bapamu Yang di sorga Demikian Firman Tuhan Ya terima kasih Matius 5 Ayat 13 16 Katakan Kamu adalah Garam dunia Jika garam itu Menjadi tawar Dengan apakah Ia diasinkan Tidak ada lagi Gunanya Selain dibuang Dan diinjak orang Kita adalah Garam dan terang dunia Ya saudara sekalian Tuhan Yesus katakan Kamu adalah Terang dunia Kota yang terletak Di atas gunung Tidak mungkin Tersembunyi Lagipula Orang tidak Menyalakan pelita Lalu Meletakkannya Di bawah Gantang Saudara sekalian Ya Melainkan Di atas Kaki dian Sehingga Menerangi Semua orang Di dalam rumah itu Demikian Hendaknya Terangmu Bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Yaitu Nomor satu Identitas sejati Kekristenan kita Saudara sekalian Atau Identitas kita Sebagai seorang Kristen Yang sejati ya Saudara sekalian Nomor satu adalah Perbuatan kita Sehari-hari Meneladani Kristus Karena Tuhan Yesus Katakan Bahwa kita adalah Terang dunia Saudara sekalian Identitas diri Seorang Kristen Yang sejati Harus bisa dibuktikan Melalui Perbuatan hidup Sehari-hari Yang meneladani Kristus Yang membawa kita Mendapat Pengakuan Baik dari manusia Terlebih Pengakuan Dari Tuhan Yesus Sendiri Sehingga kita Layak disebut Saksi Kristus Dan dipercaya Untuk melakukan Perkara-perkara Yang besar Saudara sekalian Sebagaimana di Filipi 2 Ayat 8 Dikatakan Dan dalam keadaan Sebagai manusia Yesus Iya Iya Yesus Telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di atas kayu salib Nah ini contoh Allah Waktu di dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Saudara sekalian Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati Di atas kayu salib Ya Ya itulah Saudara sekalian Kita Harus meneladani Ketaatan Yesus Tuhan Sebagaimana Tuhan Yesus Taat sampai mati Bahkan sampai mati Di atas kayu salib Ya Teladan Yesus Kristus kepada kita Ialah Yesus Dalam keadaan Sebagai manusia 100% manusia Merendahkan dirinya Dan taat kepada Bapak Sampai mati Di atas kayu salib Ketaatan yang menuntut Tanggung jawab Dan penyerahan penuh Dan total Saudara sekalian Ya Tidaklah mudah bersikap Taat Saudara Sebab Harus tunduk Dan meneruti peraturan Namun yakinlah Ketaatan Berbuah Keberhasilan Saudara sekalian Ya Ketaatan Akan berbuah Keberhasilan Sebaliknya Ketidaktaatan Membawa Kepada Kegagalan Untuk itu Belajar Kepada Tuhan Yesus Dalam Kerendahan Hati Dan memiliki Hati yang penuh Kasih Yang dibuktikan Dengan suka Mengampuni Dan mau Berkorban Jadi hal pertama Identitas Sejati Kekristenan Adalah Perbuatan kita Sehari-hari Meneladani Tuhan Yesus Kristus Perbuatan kita Sehari-hari Meneladani Kristus Saudara sekalian Kemudian Argo Bajakan 1 Timotius 4 Ayat 12 Argo 1 Timotius 4 Ayat 12 Jangan Seorang pun Menganggap Engkau rendah Karena engkau muda Jadilah Teladan bagi Orang-orang Percaya Dalam Perkataanmu Dalam Tingkah Lakumu Dalam Kasihmu Dalam Kesetiaanmu Dan dalam Kesucianmu Demikian Firman Tuhan Terima kasih 1 Timotius 4 Ayat 12 Katakan Jangan Seorang pun Menganggap Engkau Rendah Karena Engkau Muda Jadilah Teladan bagi Orang-orang Percaya Dalam Perkataanmu Dalam Tingkah Lakumu Dalam Kasihmu Dalam Kesetiaanmu Dan Dalam Kesucianmu Yang kedua Adalah Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Saudara sekalian Dalam Identitas Sejadi Kekristenan Adalah Nomor Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Kita Dapat Belajar Untuk Menjadi Teladan Bagi Orang-orang Sekitar Kita Atau Teman-teman Kita Bahkan Orang Lain Mungkin Sulit Kita Lakukan Terlebih Misalnya Kita Baru Saja Sungguh-sungguh Mau Bertobat Kita Masih Muda Rohani Ya Saudara Sekalian Misalnya Ya Juga Usia Muda Mungkin Tapi Juga Baru Bertobat Baru Belajar Ya Jadi Banyak Tantangan Karena Kita Sendiri Kurang Pengalaman Saudara Sekalian Bahkan Merasa Takut Dan Minder Saudara Sekalian Namun Kita Dapat Hidup Begitu Rupa Sehingga Layak Menjadi Teladan Bagi Orang Lain Ya Hal Ini Dapat Terlihat Dalam Sikap Kita Membawa Diri Misalnya Melalui Cara Kita Berbicara Dan Bertingkah Laku Dan Memiliki Integritas Yang Adalah Memenggang Teguh Prinsip Moral Untuk Bersikap Jujur Adil Ikhlas Dan Dapat Dipercaya Serta Tegak Di dalam Bertindak Dalam Hal Yang Benar Ya Saudara Sekalian Sebagai Seorang Kristen Kita Harus Memiliki Integritas Integritas Itu Sebetulnya Kita Harus Selaras Perkataan Dan Perbuatan Kita Menurut Kode Etik Misalnya Di dalam Komunitas Kita Ada Kode Etik Apa Kita Integritas Kita Mengikuti Dengan Sepenuhnya Sebagai Seorang Kristen Kita harus Memiliki Integritas Juga Apa Yang Ditampilkan Dalam Kehidupan Di Gereja Harusnya Sama Dengan Apa Yang Kita Kerjakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Baik Itu Di Sekolah Baik Itu Di Keluarga Dan Dalam Pekerjaan Juga Di Masyarakat Dengan Demikian Ketika Orang Yang Belum Percaya Tuhan Misalnya Melihat Cara Hidup Kita Mereka Merasa Terberkati Saudara Sekalian Jadi Hal Yang Kedua Identitas Sejati Kekristian Adalah Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Nomor Satu Tadi Adalah Perbuatan Kita Ya Sehari Hari Harus Mengikuti Kristus Saudara Sekalian Dan Yang Kedua Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Saudara Sekalian Kemudian Argo Bacakan Satu Yohane Satu Ayat Sembilan Kemudian Matius Tiga Ayat Lapan Argo Satu Yohane Satu Ayat Sembilan Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Matius Tiga Ayat Lapan Jadi Hasilkanlah Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Demikian Firman Tuhan Ya Terima kasih Satu Yohane Satu Ayat Sembilan Katakan Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menyucikan Kita Dari Segala Kejahatan Saudara Jadi Kita Harus Selalu Mengaku Dosa Saudara Sekarang Harus Minta Ampun Kepada Tuhan Saudara Sekarang Dia Alah Setia Dan Adil Dan Kemudian Matius Tiga Ayat Lapan Katakan Jadi Hasilkanlah Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Jadi Hal Yang Ketiga Untuk Identitas Sejati Kekristana Adalah Selalu Dalam Pertobatan Setiap Hari Selalu Dalam Pertobatan Setiap Hari Sebelum Seseorang Dipakai Tuhan Untuk Melakukan Perkara-perkara Yang Supranatural Maka Orang Tersebut Harus Dipulihkan Terlebih Dahulu Hubungannya Atau Yaitu Pemulihan Hubungan Dengan Tuhan Pemulihan Hubungan Dengan Tuhan Yang Hanya Bisa Terjadi Melalui Pertobatan Saudara Sekalian Saya Ulangi Sebelum Seseorang Dipakai Tuhan Untuk Melakukan Perkara-perkara Yang Supranatural Atau Kita Mempunyai Kuasa Dengan Antara Lain Saudara Sekalian Maka Kita Harus Dipulihkan Hubungannya Dengan Tuhan Ya Saudara Sekalian Hubungan Dengan Tuhan Adalah Hanya Bisa Terjadi Melalui Pertobatan Apalagi Pertobatan Setiap Hari Saudara Sekalian Ya Juga Ya Seperti Di Matius 3 8 Tadi Jadi Hasilkan Buah Yang Sesuai Dengan Pertobatan Menghasilkan Buah Pertobatan Adalah Sikap Yang Membenci Dosa Dan Tidak Menunda Waktu Melakukan Kebenaran Kita Belajar Melalui Teladan Kita Yesus Kristus Ketika Masih Ada Di Dunia Ia Banyak Meluangkan Waktu Ya Saudara Bersama Bersama Dengan Alah Bapak Pagi Pagi Benar Ya Saudara Sekalian Sebelum Ia Beraktivitas Yesus Bersekutu Dengan Alah Bapak Ya Sebenarnya Seperti Di Matius 1 E 3 5 Katakan Pagi Pagi Benar Waktu Hari Masih Gelap Ia Bangun Yesus Bangun Dan Pergi Keluar Ia Pergi Ketempat Yang Sunyi Dan Berdoa Disana Saudara Sekalian Yesus Waktu Masih Di Bumi Pagi Benar Sudah Bersekutu Dengan Alah Bapak Demikian Juga Kita Lakukan Pada Malam Hari Maupun Siang Hari Kau Ada Kesempatan Saudara Sekalian Tapi Kita Adakanlah Kesempatan Dan Setiap Kesempatan Kita Selalu Dalam Hadirat Tuhan Bersekutu Dengan Tuhan Hati Kita Selalu Ingat Tuhan Dan Selalu Menyebut Tuhan Yesus Di Dalam Hati Kita Hari Hari Kita Harus Banyak Meluangkan Waktu Untuk Melayani Tuhan Secara Pribadi Secara Pribadi Ya Pribadi Yesus Dengan Membangun Persekutuan Yang Intim Dengan Yesus Banyak Berada Dalam Hadirat Dengan Berdoa Memuji Dan Menyembah Dia Serta Banyak Membaca Firman Tuhan Saudara Sekalian Jadi Hal Yang Ketiga Identitas Sejati Kekristenan Adalah Selalu Dalam Pertobatan Setiap Hari Selalu Dalam Pertobatan Setiap Hari Kemudian Argo Bacakan 1 Yohanes 2 Ayat 6 Kemudian Markus 10 Ayat 45 Argo 1 Yohanes 2 Ayat 6 Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Markus 10 Ayat 45 Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Demikian Firman Tuhan Ya Thank you 1 Yohanes 2 Ayat 6 Katakan Barang Siapa Mengatakan Bahwa Ia Ada Di Dalam Dia Di Dalam Yesus Ia Wajib Hidup Sama Seperti Kristus Telah Hidup Kemudian Markus 10 Ayat 45 Katakan Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Hal Yang Keempat Saudara Sekalian Dalam Identitas Sejati Kekristana Adalah Kita Mau Melayani Jiwa-jiwa Atau Pekerjaan Tuhan Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Ketika Ia Masih Ada Di Dunia Ini Saudara Sekalian Yesus Berkata Di Markus 10 Ayat 14 Katakan Karena Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Bagi Tebusan Bagi Banyak Orang Anak Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Tetapi Untuk Melayani Bahkan Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Kita Semua Saudara Sekalian Jadi Orang Kristen Yang Sejati Adalah Orang Yang Melayani Namun Pertanyaannya Sekarang Adalah Bagaimana Pelayanan Yang Berdampak Baik Saudara Sekalian Melayani Tuhan Kita Bisa Melayani Tuhan Secara Pribadi Dan Melayani Tuhan Melayani Pekerjaannya Tuhan Saudara Sekalian Yaitu Pekerjaan Tuhan Di Muka Bumi Ini Melayani Pekerjaan Tuhan Bukan Saja Berkotbah Bersaksi Mendoakan Orang Lain Atau Membantu Orang Miskin Gitu Misalnya Banyak Pelayanan Pekerjaan Tuhan Yang Bisa Kita Lakukan Apapun Keberadaan Kita Tetapi Dalam Keintiman Kita Dengan Allah Maka Roh Kudus Akan Menuntun Kita Siapapun Kita Atau Apapun Keberadaan Kita Tuhan Dapat Mengarahkan Kita Untuk Melayani Jiwa-jiwa Atau Pekerjaan Tuhan Seturut Kehendak Allah Saudara Sekalian Ya Ingat Waktu itu Yesus Kristus Adalah 100% Manusia Saudara Sekalian Yang Yesus Lakukan Adalah Mencari Kehendak Allah Dan Melakukan Dengan Taat Dan Hasilnya Supranatural Luar Biasa Kuasa Tuhan Yesus Kristus Yaitu Sekarang Mari kita Lakukan Seperti Yesus Lakukan Yaitu Kehendak Allah Atau God's Idea Bukan Kehendak Kita God's Idea Kehendak Allah Yang terjadi Bukan Kehendak Kita Yang Hasilnya Pasti Dasyat Jadi Hal Yang Keempat Identitas Sejati Kekristenan Adalah Mau Melayani Jiwa-jiwa Adalah Pekerjaan Tuhan Identitas Sejati Kekristenan Ada Empat Hal Saudara Sekalian Ya Satu Perbuatan Kita Sehari-hari Meneladani Kristus Dan Yang Kedua Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Ya Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Kemudian Ketiga Selalu Dalam Pertobatan Setiap Hari Keempat Mau Melayani Jiwa-jiwa Atau Pekerjaan Tuhan Saudara Sekalian Nah Untuk Itulah Saudara Sekalian Marilah Kita Hidup Sepenuh-penuhnya Di dalam Tuhan Yesus Dan Hidup Menjadi Pelaku Daripada Firmannya Dan Hidup Menyenangkan Hati Tuhan Hidup Di dalam Kekudusannya Saudara Sekalian Dan Juga Kita Mau Menyenangkan Hati Tuhan Dan Tidak Mau Mendukakan Hati Tuhan Saudara Sekalian Untuk Menjadi Seorang Kristen Yang Menjadi Garam Dan Terang Dunia Saudara Sekalian Jadi Kita Harus Mempunyai Identitas Yang Sejati Saudara Sekalian Kekristenan Kita Ini Kita Seorang Kristen Yang Sejati Itu Perbuatan Kita Sehari-hari Meneladani Yesus Dan Kemudian Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Bagi Orang Banyak Saudara Sekalian Dan Kemudian Selalu Dalam Pertobatan Setiap Hari Kenapa Harus Pertobat Setiap Hari Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Pada Diri Kita Saudara Sekalian Lingkungan Kita Saudara Sekalian Kita Tidak Tahu Apa Yang Akan Kita Hadapi Kita Bisa Terpengaruh Pikiran Kita Bisa Terpengaruh Hati Kita Bisa Terpengaruh Jadi Kita Hal-hal Apalagi Hal-hal Di Dunia Ini Bagaimana Dunia Itu Kita Hidup Di Dunia Yang Penuh Dengan Kedunia Wian Saudara Sekalian Jadi Kita Harus Berjaga Jaga Dan Waspada Untuk Tidak Jatuh Dalam Dosa Dan Kesalahan Dan Bertobat Selalu Saudara Sekalian Untuk Minta Ampun Dan Selalu Dalam Pertobatan Kalau Kita Dalam Pertobatan Kita Bisa Dekat Dengan Tuhan Saudara Sekalian Dan Kita Mau Melayani Jiwa Jiwa Atau Pekerjaan Tuhan Tuhan Yesus Mengendaki Nama Kita Tercatat Dalam Buku Kitab Hidupan Di Sorga Saudara Sekalian Kalau Nama Kita Sampai Tidak Tercatat Dalam Buku Kitab Hidupan Di Sorga Maka Kita Akan Mengalami Kematian Yang Duduk Bersama Dengan Bapak Di Atas Tahtanya Saudara Tuhan Yesus Mengendaki Kita Berkemenangan Dalam Hidup Ini Dan Berjuang Ya Saudara Tuhan Yesus Katakan Berjuang Masuk Pintu Yang Sempit Itu Karena Lebar Pintu Menuju Kebinasaan Saudara Jadi Tuhan Yesus Mengendaki Kita Berkemenangan Juga Dalam Waktu Hidup Di Dunia Ini Menang Atas Dosa Menang Atas Sakit Penyakit Menang Atas Masalah Menang Atas Kuasa Gelap Saudara Sekalian Marilah Kita Selalu Menyatu Dengan Tubuh Darah Yesus Itu Perintah Tuhan Yesus Saudara Sekalian Lakukanlah Ini Sebagai Peringatan Akandaku Kalau Kita Menyatu Dengan Tubuh Dan Darah Yesus Tuhan Yesus Ada Di Dalam Kita Dan Kita Pun Ada Di Dalam Tuhan Yesus Itu Janji Tuhan Dan Minta Apa Saja Kata Tuhan Yesus Otomatis Kita Tidak Minta Tidak Tidak Tetapi Yang Pasti Kalau Ada Tuhan Yesus Di Dalam Kita Kuasa Tuhan Dan Mujizah Tuhan Pasti Bisa Terjadi Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Dan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Kita Yang Percaya Kepada Tuhan Itu Firman Tuhan Yesus Katakan Dan Juga Kita Diminta Untuk Menjadi Pemenang Jiwa Melayani Jiwa-jiwa Dan Pekerjaan Tuhan Bukan Harus Jadi Pendeta Atau Melayani Di Gereja Tapi Apapun Keberadaan Saudara Beritakanlah Kabar Baik Dari Tuhan Kabarkanlah Injil Saudara Sekalian Ucapkanlah Kata-kata Firman Tuhan Kata-kata Tuhan Yesus Itu Akan Membawa Sejahtera Dan Damai Bagi Orang Yang Mendengar Kenapa Karena Itu Adalah Kata-katanya Allah Sendiri Yang Menciptakan Orang Tersebut Jadi Pasti Akan Membawa Damai Dan Sejahtera Ya Saudara Sekalian Marilah Saudara Sekalian Kita Menjadi Seorang Kristen Yang Sejati Dan Kita Mempunyai Identitas Sejati Kekristenan Yang Sebetulnya Adalah Satu Perbuatan Kita Sehari-hari Meneladani Kristus Yang Kedua Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Yang Ketiga Selalu Yang Keempat Mau Melayani Jiwa-jiwa Atau Pekerjaan Tuhan Saudara Sekalian Demikianlah Saudara Sekalian Saya Percaya Kita Selalu Yang Menyatu Dengan Tubuh Darah His Dan Selantiasa Memakai Urapan Kita Percaya Minyak Dan Anggur Tidak Akan Dirusahkan Kita Tidak Akan Terkalahkan Saudara Sekalian Dan Kita Tidak Selalu Berkemenangan Dan Tidak Akan Dapat Diserang Oleh Kuasa Gelap Saudara Sekalian Kita Hidup Di Dunia Ini Tapi Kita Harus Berkuasa Dan Kalau Kita Ada Tuhan Yesus Di Dalam Kita Selalu Hubungan Intim Dengan Tuhan Yesus Selalu Menyatu Dengan Tubuh Darah Yesus Terima kasih Kita Akan Selalu Berkemenangan Dalam Hidup Ini Demikian Saudara Sekalian Saya Percaya Biarlah Kita Semua Mau Memuliakan Tuhan Yesus Seumur Hidup Kita Saudara Sekalian Terima kasih Saudara Sekalian Sekian Pemberitaan Firman Dari Saya Tuhan Yesus Memberkati Saya Selakan Kepada Gerijan Yas Pendeta Api Serai Puji Tuhan Terima Kasih Gembala Sedang Yang Kami Kasih Ibu Pendeta Darniatif Ariaji Firman Yang Luar Biasa Kami Semua Diberkati Tuhan Dan Kami Terus Berdoa Untuk Ibu Terus Diberi Kesehatan Umur Panjang Dan Tuhan Tambah Tambahkan Hikmat Pewahyuan Dari Sorga Sehingga Terus Mempersiapkan Jemaat Tiberias Mempelai Yang Siap Pesta Di Sorga Selama Hidup Di Bumi Seperti Di Sorga Puji Tuhan Saudara Diberkati Tuhan Amin Boleh Lihat Tangan Yang Diberkati Sekali Lagi Kita Berikan Tebuk Tangan Yang Beri Tuhan Yesus Puji Tuhan Saudara Hari ini Gembala Sedang Kita Mengajar Tentang Identitas Sejati Kekristenan Identitas Itu Apa Saudara Identitas Adalah Jati Diri Seseorang Identitas Itu Predikat Yang Melekat Kepada Seseorang Jadi Seperti Apa Saudara Itu Akan Terlihat Dari Tingkah Laku Perbuatan Kita Maka Kita Semua Pasti Punya Identitas Ini Namanya Identitas Ini Kartu Identitas Disini Ditulis Namanya Siapa Tempat Tanggal Lahir Lalu Alamat Lalu Kepercayaan Agama Lalu Apa Lagi Pekerjaan Saudara Macam Ini Kartu Identitas Tapi Ini Semua Saudara Hanya Ya Identitas Di Atas Kertas Identitas Sejati Itu Sesungguhnya Akan Nampak Dari Perilaku Kita Perbuatan Kita Contoh Misalkan Ini Misalkan Saya Contohnya Kalau Saya Pendeta Tapi Saya Tidak Pernah Berkotbah Saya Selalu Ada Di Meja Judi Maka Orang Tidak Kenal Saya Pendeta Orang Pasti Kenal Saya Penjudi Itu Sedara Setuju Ya Sedara Setuju Ya Atau Misalkan Sedara Seorang Suami Sedara Tapi Sedara Tidak Pernah Tinggal Di rumah Sedara Tidak Pernah Urusin Anak Sedara Tinggal Di Tempat Lain Maka Orang Pikir Sedara Adalah Jomblo Sedara Atau Sedara Anak Muda Sama Misalkan Sedara Hamba Tuhan Misalkan Saya Lagilah Misalkan Hamba Tuhan Tapi Saya Ada Di Di Ya Prodeo Atau Di penjara Maka Saya Tidak Akan Dikenal Sebagai Pendeta Dia Mencuri Atau Dia Korupsi Kenapa Karena Dikenalnya Dari Perbuatan Amin Itu Sebabnya Jaga Perilaku Kita Katakan Amin Mendiang Papa Yaji Sedara Mengajar Bahwa Perbuatan Kita Melekat Sampai Mati Sedara Jadi Perbuatan Kita Ini Melekat Wahyu 14 13 Dikatakan Berbahagialah Orang Yang Meninggal Di Dalam Tuhan Sejak Sekarang Ini Sebab Mereka Telah Beristirahat Dari Jeri Lelah Mereka Karena Selanjutnya Dikatakan Karena Segala Perbuatan Mereka Menyertai Mereka Sudara Perhatikan Orang Yang Mati Perbuatan Mereka Menyer Menyertai Mereka Jadi Perbuatan Perbuatan Sudara Itu Melekat Nempel Terus Sampai Kapan Sampai Sudara Masuk Alam Roh Sampai Sudara Masuk Dalam Keabadian Jadi Kalau Sudara Sadar Perbuatan Sudara Nempel Terus Melekat Sudara Bawa Sampai Masuk Alam Roh Maka Jangan Lakukan Yang Tidak Baik Amin Jangan Lakukan Yang Tidak Benar Lakukan Yang Benar Supaya Perbuatan Kita Kita Boleh Pertanggung Jawabkan Di hadapan Tuhan Amin Sudara Itu sebabnya Mari Berjuang Alkitab Mengajar Sudara Identitas Kita Apa Kata Alkitab Tentang Identitas Kita Yang Pertama Alkitab Mengajar Identitas Kita Kita Adalah Anak Anak Allah Yohanes Pasal 1 E 12 Berkata Apa Semua Orang Yang Menerimanya Diberinya Kuasa Untuk Menjadi Anak Anak Allah Sama-sama Bersama Saya Katakan Aku Anak Anak Allah Amin Maka Kalau kita Disebut Anak Allah Kita Mencerminkan Siapa Bapak Kita Itu sebabnya Orang Selalu Menilai Seorang Anak Itu Sudara Sorry Orang Itu Menilai Seorang Bapak Itu Dari Anak Ketahuan Ini Bapak Siapa Sudara Bapak Itu Akan Dilihat Anak Anak Akan Dilihat Bapak Orang Tuh Kalau Kita Disebut Anak Allah Maka Kita Harus Mencerminkan Pribadi Allah Katakan Amin Allah Itu Kudus Allah Itu Murah Hati Allah Itu Lembut Allah Itu Rendah Hati Tadi Gembala Sedang Kita Mengajar Allah Itu Taat Kristus Itu Taat Sampai Mati Di atas Kayu Salib Yang Kedua Al Kita Mengajar Tentang Identitas Kita Siapa Sudara Yang Kedua Identitas Kita Al Kita Mengajar Bahwa Kita Ini Sudara Adalah Warga Kerajaan Sorga Sama Sama Bersama Saya Katakan Aku Warga Kerajaan Sorga Amin Sudara Misalkan Pergi Ke Sebuah Daerah Misalkan Sudara Pergi Ke Bali Sudara Enggak Aneh Kalau Sudara Lihat Orang Orang Disana Pakai Kebaya Lalu Bawa Di atas Kepalanya Sudara Berarti Kita Sedang Ada Di Bali Kalau Sudara Misalkan Pergi Kemedan Sudara Sudara Pasti Enggak Aneh Ketika Orang Ngomongnya Kencang 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 Kenapa Karena Orang Disana Suka Ngomongnya Kencang Kencang Sudara Sudara Enggak Aneh Kalau Sudara Pergi Ke Jogja Misalkan Sudara Temukan Orang Orang Yang Ya Lembut Permisi Pak Padahal Kakinya Ada Diinjek Permisi Pak Kenapa Kakinya Ada Diinjek Beda Kalau Sudara Pergi Ke Tempat Lain Kakinya Diinjek Matamu Nah Itu bisa Kita tahu Kita tinggal Di mana Atau Kita sedang Ada Di mana Maka Kita adalah Warga Kerajaan Sorga Kita Enggak Lama Di dunia Ini Umur Manusia 70-80 Tahun Suatu hari Kita akan Meninggalkan Tubuh Yang Fana Ini Dan Kembali Kepada Sang Pencipta Itu Sebabnya Hiduplah Sebagai Warga Sorga Amin Yang Ketiga Apa Yang Alkitab Ajarkan Tentang Identitas Kita Bahwa Hidup Kita Di Dunia Ini Sangat Berharga Di Mata Tuhan Alkitab Berkata Roh Yang Ada Di Dalam Kita Lebih Besar Daripada Roh Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Maka Sudara Tidak Perlu Takut Selama Sudara Cari Sorga Semua Pasti Ditambahkan Amin Maka Tadi Kembala Sidang Kita Mengajar Tiga Hal Identitas Sejati Kekristenan Yang Pertama Perbuatan Kita Sehari Hari Harus Menaladani Kristus Yang Kedua Bahwa Kita Harus Menjadi Teladan Dan Contoh Yang Baik Dan Yang Ketiga Kita Selalu Yaitu Harus Hidup Dalam Pertobatan Dan Yang Keempat Kita Harus Melayani Jiwa-jiwa Atau Pekerjaan Tuhan Sedikit Saya Menambahkan Bagaimana Kita Menjaga Identitas Kita Sekali Bagaimana Kita Menjaga Identitas Kita Yang Pertama Kita Baca Roma 12 Ayat 2 Satu Ayat Kita Baca 2 3 Ya Janganlah Kamu Menjadi Sama Dengan Dunia Ini Tetapi Berubahlah Oleh Pembaruan Budimu Sehingga Kamu Dapat Memindahkan Manakah Kendak Allah Apa Yang Baik Yang Berkenan Kepada Allah Dan Yang Sempurna Sedara Alkitab Jelas Berkata Janganlah Kamu Jadi Sama Dengan Dunia Ini Kenapa Kita Tidak Boleh Sama Dengan Dunia Ini Karena Kita Datangnya Dari Bapak Dari Sorga Kita Bukan Datang Dari Dunia Dan Kita Akan Kembali Kepada Bapak Kenapa Kita Tidak Boleh Sama Dengan Dunia Selama Kita Hidup Seperti Cara Dunia Maka Hidup Kita Akan Penuh Dengan Ketakutan Penuh Dengan Kekuatiran Penuh Dengan Kecemasan Penuh Dengan Hal-hal Yang Buruk Tapi Kalau Kita Sama Dengan Allah Maka Kita Akan Menerima Segala Kebaikan Tuhan Amin Jadi Yang Pertama Bagaimana Kita Menjaga Identitas Kita Jangan Sama Dengan Dunia Amin Jadi Jangan Sudara Sampai Orang Sama Sama Orang Kristen Sama Orang Dunia Jangan Sampai Seperti Itu Sama 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 Orang Dunia Jangan Sampai Seperti Itu Sudara Juga Jangan Sama Orang Kristen Sama Orang Dunia Sudara Amin Maka Kita Harus Hidup Mencerminkan Kerajaan Sorga Yang Kedua Bagaimana Kita Menjaga Identitas Kita Kita Baca Bersama Dalam 2 Korintus 10 Ayat 3 Dan Memang Kami Masih Hidup Di Dunia Tetapi Kami Tidak Berjuang Secara Dunia Sudara Perhatikan Kita Masih Hidup Di Dunia Tapi Kita Enggak Boleh Memakai Cara Dunia Kita Baca 4 Sama 2 3 Karena Senjata Kami Dalam Perjuangan Bukanlah Senjata Dunia Melainkan Senjata Yang Diperlengkapi Dengan Kuasa Allah Yang Sanggup Untuk Meruntuhkan Benteng Benteng Sedara Ayat ini Mengajar Kita Mengingatkan Kita Memang Kita Masih Hidup Di Dunia Kita Perlu Makan Kita Butuh Pekerjaan Kita Butuh Usaha Tapi Bukan Berarti Kita Hidup Dengan Cara Dunia Selama Saudara Bekerja Dengan Cara Dunia Saya Mau Pastikan Dalam Menjalani Pekerjaan Sedara Akan Selalu Ada Ketakutan Kekuatiran Kecemasan Akan Selalu Ada Kegagalan Kegagalan Demi Kegagalan Tapi Kalau Saudara Bekerja Dengan Cara Caranya Tuhan Kalau Saudara Bekerja Dengan Cara Cara Kerajaan Sorga Walaupun Saudara Manusia Terbatas Walaupun Modal Terbatas Walaupun Relasimu Terbatas Walaupun Usahamu Pekerjaan Terbatas Tapi Selama Saudara Memakai Cara Cara Tuhan Cara Cara Kerajaan Sorga Yang Tidak Terbatas Maka Hal Hal Yang Besar Hal Hal Yang Luar Biasa Hal Hal Yang Dasiat Akan Terjadi Akan Menyertai Setiap Pekerjaan Dan Usaha Kita Yang setuju Boleh berikan Tebuk Tanim Ria 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 Tuhan 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 Coba Sedara Sedara Pakai teori Teori Dunia Teori Teori Orang Orang Kaya Di Dunia Pandemi Kemarin Mengajar Sedara Mau Sehebat Apapun Orang Mau Sepinter Apapun Orang Mau Seberapapun Banyak Koneksi Orang Pandemi Kemarin Mengajar Semua Usaha Tutup Mau Dibuka Gimana Gak Bisa Mau Orang Pinter Mau Orang Modal Besar Waktu Pandemi Kemarin Semuanya Diem Di rumah Gak Ada Orderan Gak Ada Kerjaan Artinya Apa Ini Mengingatkan Kita Hanya Tuhan Yang Bisa Kita Andalkan Itu Sebabnya Pakailah Cara Tuhan Maka Cara Tuhan Akan Menuntun Kita Kepada Keberhasilan Kepada Mujizah Tuhan Kepada Perkara Perkara Yang Besar Yang Setuju Boleh Berikan Tebuk Tani Meriah Tuhan Yesus Sama Sudara Mendidik Anak Jangan Pakai Cara Cara Dunia Pakai Cara Cara Sorga Amin Alkitab Berkata Apa Ajarkanlah Anakmu Kebenaran Firman Ajarkanlah Mereka Berdoa Orang Seringkari Menganggap Sebele Ah Apaan Si Anak Diajarin Doa Anak Diajarin Bisnis Gitu Emang Sudara Ajarin Bisnis Dan Gak Pernah Berdoa Nanti Ketika Dia Memulai Bisnis Dia Gak Mengandalkan Tuhan Walaupun Modalnya Besar Walaupun Yang Support Banyak Dia Bisa Habis Dalam Satu Malam Tapi Walaupun Anakmu Gak Punya Modal Gak Punya Koneksi Gak Punya Sokongan Besar Tapi Anakmu Selalu Berdoa Apapun Ini Kerjakan Tuhan Buat Berhasil Tuhan Pasti Berkati Yang Setuju Boleh Berikan Tepuk Tahan Diberi Tuhan Yesus Selanjutnya Kita Baca Ayat Selanjutnya Kita Baca Di Dalam Kolose 3 Ayat 1 Sampai 4 Jadi Yang Kedua Bagaimana Kita Menjaga Identitas Kita Yang Kedua Jangan Pakai Cara Dunia Tapi Pakai Cara Tuhan Cara Kerajaan Sorga Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Baca Kolose 3 1 Sampai 4 2 3 Karena Itu Kalau Kamu Dibangkitkan Bersama Dengan Kristus Carilah Perkara Yang Di Atas Dimana Kristus Ada Duduk Di Sebelah Ayat 2 Pikirkanlah Perkara Yang Di Atas Bukan Yang Di Bumi Ayat 3 Sebab Kamu Telah Mati Dan Hidupmu Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Di Dalam Alah Ayat 4 Apabila Kristus Yang Adalah Hidup Kita Menyatakan Diri Kelak Kamu Pun Akan Menyatakan Diri Bersama Dengan Dia Dalam Kemuliaan Sudara Perhatikan Jelas Tadi Ayat 1 Dikatakan Apa Carilah Apa Ayat 1 Tadi Dikatakan Apa Carilah Perkara Perkara Yang Di Atas Jadi Sudara Hidup Ini Bukan Selalu Cari Uang Cari Kekayaan Kita Nggak Boleh Pakai Cara Cara Dunia Kita Harus Cari Sorga Cari Perkara Perkara Yang Di Atas Kalau Kita Dapat Sorga Kita Dapat Tuhan Apapun Yang Kita Butuhkan Di Dunia Ini Tuhan Pasti Sediakan Tuhan Pasti Cukupi Tuhan Pasti Berikan Yang Terbaik Tuhan Pasti Limpahkan Berkatnya Katakan Amin Yang Kedua Tadi Dikatakan Ayat 2 Pikirkan Apa Yang Harus Kita Pikirkan Sudahkah Saudara Memikirkan Perkara Yang Di Atas Coba Saudara Renungkan Apa Yang Sedang Saudara Pikirin Ada Banyak Orang Hari Tidur Tapi Mikirin Utang Benar Tidur Mikirin Utang Itu Sebabnya Saudara Dia Kadangkala Tidur Seperti Dikejar Debt Kolektor Belum Ada Uang Uang Padahal Dia Lagi Tidur Kenapa Karena Dia Mikirin Utang Apa Yang Kita Pikirkan Itulah Hidup Kita Selama Saudara Memikirkan Kerajaan Sorga Akan Ada Damai Akan Ada Ketenangan Akan Ada Sukacita Amin Coba Saudara Coba Praktekkan Saudara Boleh Berperkara Coba Jadi Boleh Try out Anak-anak Ini Mau Masuk Universitas Try out Dulu Try out Pikirin Aja Tapi Pendeta Ada Udang Pikirin Aja Tuhan Pikirin Firman Tuhan Tapi Pendeta Anak-anak Harus Bayar Sekolah Pokoknya Pikirin Aja Tuhan Pikirin Aja Firman Tuhan Tapi Pendeta Ini Perutku Makin Sakit Pikirin Aja Kesembuhan Pikiran Aja Tuhan Waktu Saudara Pikirin Terus Lama-lama Sakitmu Hilang Lama-lama Nyerimu Hilang Lama-lama Tubuhmu Kuat Tapi Kalau Saudara Udah Sakit Tambah Pikirin Habislah 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 Lama-lama Saudara Habis Iya Tapi ketika Saudara Memikirkan Yang baik Yang baik Akan terjadi Dalam hidup kita Yang setuju Boleh berikan tepuk tangan Yang beri Bawa Tuhan Yesus Jagai Identitas kita Terus Lakukan yang baik Tuhan Yesus Memberkati Kita berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Mari kita bangkit Berdiri bersama-sama Kita datang Kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Buat firmanmu Roh Kudus Mampukan kami Untuk melakukannya Dan biar kami Terus Menjaga hidup kami Hidup dalam Pertobatan Kami mau jadi Teladan dan Contoh yang baik Dan kami mau Meneladani Kristus Sebagai contoh Teladan yang baik Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Penuhi aku dengan rambu Ku rindu lawatanmu Sekali lagi katakan Tuhan Tuhan aku rindu Tuhan aku siap Penuhi aku dengan rombu Ku rindu Ku rindu lawatanmu Ku rindukan kau hadir disini Saat ini Tuhan Ku rindukan Ku rindukan Rombu Mengurangi Saat ini Yesus 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 Kita berikan suara-suara Aku berikan suara-suara Ku rindu lawatanmu Tuhan Tuhan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Amin Amin Yesus Yesus Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Kau hadir disini Saat ini Saat ini Tuhan Tuhan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Ku rindukan Dia Ku rindukan Ku rindukan Mengurangi Kesini NYI Ibu pendeta dari niatnya pari haji Sama-sama kita menyatakan syukur Puji yang kita bagi Tuhan Yesus Kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus Yesus Kau telah bangkit dari malam Beri kemenangan tubuhmu dan daramu Tubuhmu dan daramu Bercura bagi kami Menyucikan Menyembuhkan Sempurnakan Hidup Menyucikan Menyucikan Menyembuhkan Sempurnakan Hidup Dan Silahkan Menyucikan 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 Darah 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 Menyucikan Dan 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 Selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Dan kemudian di Wahyu 6 Ayat 6-8 Dan aku mendengar Seperti ada suara di tengah makhluk Keempat makhluk itu berkata Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar Tetapi janganlah rusakkan Minyak dan anggur itu Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar Berarti Semakin hari semakin susah Semakin hari semakin mahal Semakin hari semakin sukar Semakin hari semakin sulit Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur Itu artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya Di dalam Tuhan Yesus Dan hidup melakukan firman Tuhan Dan hidup di dalam kekudusannya Menyenangkan hati Allah Dan tidak mendukakan hati Allah Dan kita juga tidak mendukakan hati sesama Maka kita Tidak akan masuk ke dalam kesukaran Tuhan Yesus katakan kita tidak akan dirusakan Artinya Kalau kita hidup memanage Hidup kita dengan sepenuh-penuhnya Hidup di dalam Tuhan Yesus Dan juga kita memanage Finansial kita Dengan baik kita tidak duniawi Tidak materialistis Seolah-seolah Kita hidup dengan berpadanan Apa yang ada pada kita Seolah-seolah Maka kita tidak akan mengalami kesukaran Atau resesi secara pribadi Seolah-seolah Dan kita juga berkemenangan Atas sakit penyakit Atas masalah Seolah-seolah Juga masalah apapun Kita minta kepada Tuhan Yesus Kalau kita di dalam Tuhan Yesus Seolah-seolah Percayalah Tuhan Yesus katakan Kalau kita menyatu dengan tubuh Dari Yesus Tuhan Yesus ada di dalam kita Artinya Mujizat akan bisa terjadi Apapun itu Mujizat Tuhan Yesus Pasti terjadi Seolah-seolah Marilah kita angkat Roti yang akan dibentuk Menjadi tubuh Yesus Kita ucapkan bersama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak Dan tertikam di atas Kayu salib Yang pertama Yang memberikan kami Bersama keluarga keselamatan Yang memberikan kami Hidup kekal di dalam Kerajaan sorga Yang kedua Tubuh Kristus yang ditombak Dan ditikam di atas Kayu salib Untuk menyempurnakan Agar tubuhku Jiwa dan rohku Sempurna sehat Sempurna untuk dibangkitkan Pada hari kiamat Yang ketiga Tubuh Kristus yang ditombak Dan ditikam di atas Kayu salib Agar kami semua Bersama keluarga Mulai hari ini Tidak terkapar Di meja operasi Tidak terkapar Di rumah sakit Tidak terkapar Di ruang ICU Tidak lumpuh Tidak pikun Tidak koma Aku tolak sakit kanker Aku tolak sakit tumor Dimanapun kami melangkah Dijaga malaikat Tidak jatuh Tidak bahaya Dan tidak celaka Dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Yesus Kita makan bersama Inilah tubuh Yesus Kristus Terima kasih Terima kasih Kita angkat anggur Yang akan dibentuk menjadi Darah Tuhan Yesus Kristus Kita ucapkan bersama Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Yesus Kristus Yang tertumpah Tercurah Di atas kayu salib Sebagai perjanjian yang baru Dan yang kekal Yang pertama Yang menyucikan Dan mengunduskan aku Aku berjanji bertobat Menolak dosa Menolak setan-setan Dan segala perbuatannya Berkati aku Bersama keluarga Keluarga yang kudus Aku tolak perzinahan Aku tolak percabulan Aku tolak poligami Aku tolak poliandri Jauhkan keluarga kami Dari perceraian Jauhkan keluarga kami Dari orang ketiga Mulut kami dikuduskan Tidak menipu Dan tidak berdusta Doa-doa kami Penuh kuasa Tangan kami dikuduskan Tidak cemar Tidak mencuri Apa yang kupegang Yang kami kerjakan Selalu berhasil Aku tolak segala fitnah Fitnah atas keluarga kami Dan fitnah atas keneja Yang kedua Oleh darah Yesus Darah anak domba Allah Kami semua termaterai Menjadi warga sorga Sebagai warga sorga Kami semua berkumpul di bumi Dan berkumpul di sorga Kami punya rumah di bumi Dan punya rumah di sorga Yang ketiga Oleh tetes darahnya Oleh bilun-bilunnya Segala penyakit Sembuh hari ini Dari ujung rambut Sampai telapak kaki Kami semua sehat sempurna Tidak sakit kepala Tidak migren Tidak vertigo Aku tolak bodoh pelupa Anak-anakku pandai cerdas Punya masa depan indah Oleh darah Yesus Jantungku sehat sempurna Tidak sakit jantung Tidak dioperasi Tidak serangan jantung Oleh darah Yesus Ginjalku sehat sempurna Tidak gagal ginjal Tidak cuci darah Oleh darah Yesus Paru-paruku bersih normal Tidak dafrek Tidak sakit paru-paru Tidak sakit asma Tidak sakit TBC Oleh darah Yesus Darahku normal Tidak darah tinggi Tidak darah rendah Tidak darah manis Aku tolak hepatitis Aku tolak demam berdarah Aku tolak sinusitis Aku tolak alergi udara Aku tolak alergi makanan Aku tolak COVID-19 Aku tolak polisi udara Aku tolak demam berdarah Tulang-tulangku sempurna sehat Tidak keropos tulang Tidak kanker tulang Tidak serap kecepit Aku tolak batu di empedu Aku tolak sakit pankreas Urapi leverku sempurna sehat Tidak sakit kanker lever Hari ini aku sembuh Silahkan anda berdoa masing-masing Sebutkan nama anda masing-masing Dan masalah anda masing-masing Dan kalau ada masalah yang lain Minta kepada Tuhan Yesus saat ini Dan anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kita angkat darah Yesus Tuhan Yesus yang mengajar kepada Gembala Sidang Gereja Tiberas Bahwa perjamuan kudus ini Kuasanya lebih dari lati mana Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Tidur pun aku diberkati Dicukupi Tidak miskin Tidak bangkrut Dan tidak kekurangan Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Aku mulia Akan terbang ke awan-awan Jumpa Tuhan Yesus Pesta di sorga Aku percaya Dengan perjamuan kudus ini Aku diangkat naik Punya roh majikan Tidak jadi ekor Tetapi menjadi kepala Tidak gagal Tidak bangkrut Tidak hutang-hutang Pekerjaanku Usahaku diberkati Tuhan Seratus kali ganda Segala penderitaan Dan segala penyakit Hari ini disembuhkan Dan diselesaikan Di atas kayu salib Dalam nama Tuhan Yesus Inilah Darah Tuhan Yesus Kita minum bersama Inilah Darah Tuhan Yesus Terima kasih Kita angkat minyak urapan Tuhan Yesus Engkau yang memberi perintah Kepada Gembala Sidang Gerija Tiberias Untuk mengembalikan Kuasa minyak urapan Maka kami serahkan Setiap Petas minyak ini Dalam nama Bapak Putra Dan roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak urapan Yang kudus Satu Minyak urapan Untuk muliakan Allah Dan muliakan manusia Terdapat di Hakim-Hakim Sembilan Ayat 8-9 Dua Minyak urapan Punya kuasa Untuk menyembuhkan Orang sakit Dan mengusir Setan-setan Dan roh jahat Terdapat di Markus 6 Ayat 12-13 Tiga Minyak urapan Untuk menghancurkan Segala kutuk-kutuk Di dalam Yesaya 10 Ayat 27 Keempat Minyak urapan Untuk menjadikan kami Lebih dari teman Sekutu kami Terdapat di Ibrani 1 Ayat 9 Kami serahkan Setiap pot Setiap botol Setiap tetes Minyak ini Minyak urapan Yang kudus Dan yang penuh Kuasa Dalam nama Tuhan Yesus Minyak urapan Ini Memuliakan Allah Dan memuliakan manusia Kami muliakan Allah kami Yesus Kiri Tuhan Dan kami Manusia mulia Tidak sakit Tidak gagal Apa yang kami Kerjakan berhasil Dan kami selalu Berkecukupan Dalam nama Tuhan Yesus Inilah minyak urapan Oleskan pada Dahi dan kepala Anda Dan pada bagian yang sakit Dan untuk Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah Menyatu dengan Tubuh darahmu Dan kami sudah Memakai Minyak urapan Kami percaya Engkau selalu Menyertai kami Dan kau ada Di dalam kami Dan kami Di dalam Engkau Ya Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk seluruh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Ya Tuhan Yesus Berkati dengan limpah Berikan kasih Kuasa dan Mujijatmu Selalu terjadi Pada jemaat Gereja Tiberias Indonesia Ya Tuhan Yesus Berikan hikmat Akal budi Dan puah iwan Dari sorga Apa yang mereka Lakukan berasal Daripada engkau Dan untuk Hormat kemuliaan Nama engkau Berkati mereka Apa yang dikerjakan Selalu berhasil Selalu naik Tidak pernah turun Jadi kepala Bukan ekor Ya Tuhan Yesus Berikan berkat rohani Mereka ada Kuasa dan wibah Dari sorga Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit Orang sakit sembuh Dapat mengusir setan Dalam nama Tuhan Yesus Dan menjadi pemenang jiwa Bagi kerajaan sorga Dan berikan berkat jasmani Mereka selalu sehat Dan sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Darah Yesus Berkuasa menyembuhkan Oleh birur-birur Tuhan Yesus Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Semua sehat Dan sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Dan berikan materi Apa yang diperlukan Selalu tercukupi Kami tolak kegagalan Kami tolak kemiskinan Kami tolak penghalang berkat Berikan apa yang mereka kerjakan Selalu berhasil Selalu naik Tidak pernah turun Jadi kepala bukan ekor Ya Tuhan Yesus Berikan dalam hidup ini Selalu berkemenangan Di dalam engkau Menang atas dosa Menang atas sakit penyakit Menang atas masalah Dan menang atas kuasa gelap Dan kami berdoa Untuk seluruh pendeta Di gereja Tiberias Indonesia Berkotbah dengan penuh kuasa Dan wibu abadah di sorga Berikan tanda-tanda heran Menyertai Dan berikan apa yang diperlukan Dalam hidup ini Selalu tercukupi Berkati koordinator Pekerja Timuership Musik Media Dan kemudian Choir Greeter Asher Dan kemudian Kids Dan buah nerga Semua dipakai Tuhan dengan heran Dan luar biasa Dan apa yang diperlukan Dalam hidup ini Selalu tercukupi Terima kasih Tuhan Yesus Kami berdoa Untuk Pak Anggoro Tuhan Yesus Dan istri dan anak Diberkati Tuhan Tuhan Yesus Berikan selalu naik pangkat Tuhan Yesus Dan Ibu Radina Samosir Selalu sehat Dan Ibu Akyat Dan Pak Akyat Dan Ibu Susan Diberkati Tuhan Usaha berhasil Dan berikan proyek-proyek baru Pelayanan berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Selalu beri hikmat Kepada Pak Akyat Tuhan Yesus Dan Ibu Susan Diberkati Tuhan Sama anak-anaknya Dan Yeni Suryogo Diberkati Dan Pak Yafet Ibu Lili diberkati Pak David Kristianto Abiatar diberkati Ibu Poppy Dan Pak David Dan Ibu Eli Dan Pak Robi Diberkati Bersama kedua cucunya Dan Pak David Raharja Diberkati Tuhan Bersama istri Dan Pak Dama Diberkasi Diberkati Tuhan Ibu Marta Diberkati Pak Gandasi Matupang Diberkati Ibu Tani Diberkati sehat Dan Ibu Liana Dan Pak Antoni Diberkati Tuhan Yesus Berikan laku Tanahnya terjual Dan terima kasih Sudah laku Sudah di DP Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih juga Pak Raymond Diberkati Tuhan Ibu Lili Pak Diman Diberkati Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Kami berdoa Untuk Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus Dan semua program-program Yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia Akan terlaksana Dengan baik Dengan perkenanan Daripada engkau Berkenan kepada Kami semua ya Tuhan Yesus Kami semua yang ada Di dalam Gereja Tiberias Indonesia Ini Terutama jemaat Gereja Tiberias Indonesia Selalu engkau Berkenan kepada mereka Dan berkenan Tuhan Yesus Selalu Gereja Tiberias Indonesia Selalu terjadi Kuasa dan Mujijatmu Mujijatmu selalu terjadi Dalam Gereja Tiberias Indonesia Dan dialami oleh Jemaat Gereja Tiberias Indonesia Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Rok Kudus Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia Dan kami semua yang ada Di dalamnya Kedalam pertolongan Rok Kudusmu selalu Dalam penopangan Rok Kudusmu selalu Dalam penguasaan Rok Kudusmu selalu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Silahkan kepada Pendeta Elfus Dikirijan Nias Puji Tuhan Terima kasih Gembala sidang Yang kami kasih Ibu Pendeta Daryati Paryaji Kami semua diberkati Melalui pelanan Ibu Hari ini Kami terus berdoa Untuk Ibu Diberkati Dipakai Tuhan Secara luar biasa Puji Tuhan Sudara kita akan Tutup ibadah ini Kita satu Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk ibadah Pada siang hari ini Kami sungguh Diberkati Tuhan Dan kami percaya Kami pulang Membawa berkat Mujizat Kesembuhan Dari Tuhan Yesus Berkatilah umatmu Tuhan Sementara mereka akan pulang Jaga dan lindungi Tutup bungkus Dengan kuasa Darah Tuhan Yesus Kami tolak celaka maut Santet guna guna iblis Rancangan orang jahat Kami patahkan Dalam nama Tuhan Yesus Tidak berkuasa Atas setiap kami Berkati Umatmu yang beribadah Secara live streaming Dimanapun mereka berada Kiranya berkat Kuasa mujizat Dicurahkan Di tengah-tengah Keluarga mereka Berkati semua Hambamat Tuhan yang melayani Berkati Pemimpin pujian Sudara Fredri Bersama orang tua keluarga Durapi Diberkati Dipromosikan Tuhan Berkati sudara Arda Bersama orang tua keluarga Durapi Diberkati Dipromosikan Tuhan Berkati para singer Berkati para pemain musik Berkati Tono Berkati juga Sandi Juga berkati James Tuhan Berkati juga Yaitu Jonathan Semua yang melayani Diberkati Tuhan Dipromosikan Tuhan Berkati anak-anak muda Kuayar Beri masa depan yang indah Seluruh pengerja Komuda Seluruh pengerja Suami istri Sound system Tim media Guru-guru sekolah minggu Pendoa siafat Tuhan berkati Koordinator Tuhan berkati kami semua Kami berdoa untuk Kembala sidang Yang kami kasihi Ibu pendeta Darnyati Pariyaji Bersama anak-anak Menantu cucu Tuhan beri kesehatan Umur panjang Ekstra kuasa Ekstra mujizat Tambah-tambahkan Hikmat Pewayuan dari sorga Untuk terus Membimbing Mempersiapkan Jemaat Tiberias Mempelai Yang siap Pesta di sorga Berkati Argo Pariyaji Yang sudah Membacakan Ayat-ayat firman Tuhan Terus Tuhan Pakai secara Luar biasa Berkati Pendeta Aristo Pariyaji Bersama keluarga Terus Tuhan Pakai secara Luar biasa Terima kasih Tuhan Kami datang Kami datang dengan berkat Kami pulang Membawa berkat Dari Tuhan Umat Allah Angkat kedua belah Tanganmu Arahkan hatimu Pandang Yesus Tuhan Saudara-saudaraku Pulanglah dalam Damai sejahtera Tuhan Percayalah Tuhan Tidak pernah meninggalkan kita Yakinlah Tuhan Sudah menyediakan Hari depan Yang penuh harapan Diberkatilah Seluruh hidupmu Diberkatilah Keluargamu Diberkatilah Rumah tanggamu Diberkatilah Karir bisnis Usahamu berhasil Diberkatilah Anak-anakmu Pandai Cerdas Diberkatilah Apapun yang kau kerjakan Sepanjang tahun ini Tuhan selalu Buat berhasil Pulanglah Terimalah segala berkat Di sorga dan di bumi Anugrah dari Yesus Kristus Tuhan Dan persekutuan Yang manis dengan Dukudus Menghibur Menuntun Menyertai kita semua Mulai siang hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus datang Kedua kali di Wanawan Menjemput kita Mempelainya Saudara dan saya Tetangga di sorga Pesta di sorga Sepanjang masa Diam di rumah Tuhan Haleluya Semua yang diberkati Bersama kita katakan Amin Ku kagum padamu Alah menciptamu Sekalipun kau lepaskan Kau lantang kau Ku jaga lantangmu Tetap di jalanku Sampai terima Sampai terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu Alah menciptamu Ibadah kita di siang hari selesai Sampai jumpa Sampai jumpa Berikutnya selamat hari Tuhan berkati kita semua Shalom Berikutnya Sampai jumpa di video selesai Sampai jumpa di video selesai